Terima kasih telah menonton Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Umahat yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat ya Selain itu semoga dimudahkan dalam rezeki dan selalu dalam lindungannya Amin amin ya robbal alangin Dan juga Umahat harus tetap semangat dalam menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga Nah Umahat di video kali ini aku mau share aktivitas aku setelah antar anak ke sekolah Tapi sebelum lanjut ke videonya aku mau siapin dulu anak aku untuk berangkat ke sekolah ya Dan ini dia anak aku sekarang udah kelas 2 mau pamitan dulu sama ayahnya Jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita ya Umahat Supaya nanti dimudahkan dan diberi kelancaran dalam belajarnya Amin Dan ini kakak airannya udah siap aku mau pakein jaketnya terlebih dahulu Karena beberapa hari belakangan ini suhu udara di tempat aku tinggal sekarang Yaitu di wilayah Jawa Barat sedang dingin-dingin ya Umahat Nah untuk itu kita harus mengenakan pakaian yang lebih tebal dari biasanya ya Nah yang terpenting juga kita harus membantu anak-anak kita dalam menjaga kesehatannya Nah Umahat ini kakak ira mau berangkat ke sekolah Jadi aku mau ngeluari motornya terlebih dahulu Sekalian aja aku juga mau panasin motornya sebentar Alhamdulillah ini udah selesai dipanasin Selanjutnya mari kita berangkat Supaya nanti kakak airannya gak telat Nah sebelum kita berpergian atau kita keluar rumah Hendaklah hal yang paling penting yaitu kita harus membaca doa Dan hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Agar terhindar dari syaitan yang akan menganggung kita Bismillahirrahmanirrahim Semoga kisah selamat sampai tujuan Alhamdulillah ini udah sampai di sekolah Sebelum masuk ke kelas kakak airannya juga papitan terlebih dahulu Dan sebagai orang tua aku selalu mendoakan Semoga kakak aira dimudahkan dalam menampal akurannya Habis dari antar kakak aira ke sekolah Aku mau lanjut pulang aja Karena masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan Kalau membahas pekerjaan ibu rumah tangga Tentunya tidak pernah habis ya Umahat Mulai dari bangun pagi Sampai tidur lagi Itu selalu ada pekerjaan Yang membuat kita kadang terasa lelah Apalagi semua pekerjaan itu Kita lakukan dengan sendiri Tapi gak apa-apa Karena apa? Karena imbalannya adalah surga Nah Umahat Ini aku udah ada di rumah Umahat bisa lihat ya kondisi rumah aku Ya bisa dibilang ini termasuk berantakan ya Umahat Karena memang pagi-pagi itu Aku tuh lebih memfokuskan diri Untuk mempersiapkan kakak aira berangkat ke sekolah Jadi habis subuh aku gak langsung beres-beres bagian belakang Yang terpenting aku sudah mempersiapkan bekal kakak aira terlebih dahulu Dan ini aku mau susun dulu piringnya Supaya gak terlalu berantakan Lanjut habis itu aku maulah bagian meja dapur ini Supaya sisa-sisa masak pagi tadi Itu bisa dibesihkan dan sekalian mau disapu Dan aku juga minta tolong sama suami Untuk buang sampah ke depan Karena bagian belakang ini mau aku sapu Apalagi di bagian dapur ya Umahat Karena ini adalah tempat kita bekerja setiap harinya Ini aku mau mulai nyapu Biasanya aku itu kalau membersihkan rumah Aku menyapu dari bagian belakang dulu Atau dapur baru nanti semuanya dibawa ke depan Biasanya kalau untuk menyapu Aku melakukannya itu dua kali sehari Waktu pagi dan waktu sore aja Tapi kalau waktunya lagi malas Yaudah aku nyapunya satu kali sehari aja udah cukup Berbeda ya jika anak-anak udah mulai mengeksplorkan dirinya Biasanya untuk menyapu saja Aku bisa berkali-kali dalam sehari Disini aku mau merapikan bagian TV Yang pertama itu aku mau rapikan dulu boxnya Dan ini isinya itu handuk-handuk Spray, kain, dan juga mukena Karena di lemari kita itu gak muat lagi Udah penuh dengan pakaian ayahnya Aku juga anak-anak Nah bagian TV-nya udah selesai aku bersihkan Bisa dilihat di video ya Umahat Udah mulai rapi Udah mulai bersih juga Gak ada lagi mainan-mainan Atau tumpukan barang-barang yang ada di TV Ini hampir selesai Kegiatan aku menyapu dari belakang Dan akhirnya sampai juga di bagian terat Pokoknya disapu aja sampai bersih Sampai gak ada satupun sampah yang tertinggal di rumah kita Dan ini aku udah selesai sapunya Lanjut aku mau sirem bunga Agar tanaman-tanamannya dapat tumbuh dengan subur Biasanya aku menggunakan selang ini Untuk membantu menyiram tanaman-tanaman aku Yang ada di luar Suatu yang baik untuk menyiram tanaman kita Adalah di pagi hari ya Umahat Saat udara masih sejuk Kadang-kadang part ini sering aku lupa lo ngerjainya Karena sudah kesibukan di bagian belakang rumah Dan sibuk dengan mengerjakan pekerjaan yang lainnya Sehingga menyiram tanaman di pagi hari Suka kelupaan Dan biasanya aku ganti dengan penyiramannya di sore hari Namun tidak perlu khawatir Karena apa? Karena waktu yang baik Menyiram tanaman lainnya itu adalah di sore hari Dan selesai sudah kegiatan aku Untuk menyiram tanaman Aku mau lanjut ke bagian belakang ya Selanjut ke pekerjaan yang berikutnya Ini aku mau nyupir dulu Alia cuci piring Dan untuk cuci piringnya Aku juga random Kadang-kadang mangkuk dulu Sendok dulu Apa aja yang ada di depan mata Itu yang duluan aku cuci Ini aku sudah selesai cuci piringnya Lanjut Habis ini aku mau masak Tapi sebelum itu aku mau isi dulu air yang ada di mesin cuci ini Sambil menunggu airnya penuh Jadi aku mau lanjut ke tahap berikutnya Yaitu masak Buat suami dan anak-anakku Aku sendiri itu lebih suka masak Ketimbang beli makanan di luar Kadang dengan masak sendiri di rumah Kita bisa mencoba menu baru Sesuai dengan selera kita Padahal sudah setiap hari masak Tetap saja ya Untuk menentukan menu hari ini Selalu bingung Hari ini mau masak apa ya Dan andalan aku Biasanya itu mbah google Tinggal dilihat aja di mbah google Mau menu apa Dan mau masak apa hari ini Kalau umahat gimana Apa sama dengan aku Kalau mau masak itu Selalu bingung dengan menunya Karena tadi di kulkas Cuma ada telur dan kentang Jadi menu masak kali ini Yaitu telur kentang balado Sambil menunggu telurnya matang Jadi aku mau potong dulu kentangnya Berbentuk dadu seperti ini Sebelumnya ini kentangnya udah dicuci Jadi aku tinggal masukin kentangnya ke wadah Dan kebetulan ini telurnya juga udah matang Dan aku mau pindahin dulu telurnya ya Dan ternyata air cuciannya juga udah penuh Jadi aku mau kasih pewangi dulu Kita diamin dulu pewanginya Sampai menyerap ke seluruh pakaian Sambil menunggu itu Aku mau kupas dulu telurnya Biar telurnya gak lengket Jadi sehabis rebus Aku langsung sirang pakai air dingin Dengan begitu Sangat mudah mengupas telurnya Semua bahannya udah ada Jadi mari kita mulai memasak Langsung aja ini aku mau panaskan dulu minyaknya ya Dan ini minyaknya udah mulai panas Jadi langsung aja dimasukin kentang yang udah dipotong-potong tadi Dan kita tunggu aja dulu Sampai kentangnya itu bener-bener matang Aku sih lebih suka kentang itu bentuknya seperti ini ya Lebih ke coklatan gini Gimana umahat warnanya cantik ya Jadi lapar akunya Dan ini kentangnya udah selesai Jadi tinggal kita tiriskan aja dulu sebentar Selanjutnya aku mau goreng dulu telur yang udah kita kupas tadi Sebentar aja Yang penting semua bagian yang putih itu Berubah menjadi warna kecoklatan Yang terlihat pada video ini Karena udah selesai juga Jadi aku mau sekalian tiriskan telurnya Langkah yang terakhir ini aku mau masak baladonya Tapi sebelum itu aku mau kurangi dulu minyak bekas gorengan yang tadi Sisanya baru buat goreng cabai yang udah di blender Jangan lupa masaknya sampai matang ya Supaya nanti sambal baladonya itu bisa bertahan sampai 2 hari loh Nah kalau udah matang cabainya baru kita masukin kentang dan telur yang udah digoreng tadi Jangan lupa untuk diaduk dan koresi rasanya ya Habis masak ternyata masih ada pekerjaan aku yang lainnya Ini aku mau ngejemur dulu pakaian yang udah tadi dikeringkan Sebenernya ini adalah pakaian yang kemarin sore aku cuci Jadi pagi-paginya itu aku tinggal ganti airnya Buat ngerendam dengan pewangi Dengan cara yang seperti itu jadi aku bisa menyimpan banyak tenaga buat pekerjaan yang lainnya Nah kalau buat umat sendiri untuk nyuci pakaiannya berapa kali sehari Kalau aku biasanya itu sekali sehari aja tapi kembali lagi tergantung dengan jumlah pakaian yang kotor Dan untuk mencuci pakaiannya juga aku gak pakai deterjen khusus ya Deterjen apa aja yang ada di warung Semuanya aku pakai gak mesti dengan merek tertentu Nah umahat ini aku mau nyelesaikan dulu ngejemur pakaiannya Oh ya aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada umahat yang udah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga videonya bisa membuat umat semangat lagi dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga Jangan lupa untuk tetap selalu arah Agar orang yang ada di sekelilingan kita juga ikut merasa bahagia Hai umat terima kasih ya udah nemenin aku Mulai dari ngantar kakak Aira ke sekolah sampai bersih-bersih rumah Dadah sampai ketemu lagi di video selanjutnya